5, 6, 7, 8 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami kelompok 2 dari tingkat 2A akan mendemonstrasikan pembelisan fisik pada bayi baru lahir yang berangkotakan Selamat menyaksikan Alat-alat yang harus dipersiapkan untuk pemeriksaan fisik pada bayi Yang pertama ada timbangan Lalu ada stethoscope Ada pen light Ada termometer Ada pita ukur Ada metlin Ada bak instrumen yang berisi sang spatel Dan juga ada pantum bayi Langkah pertama yang harus dilakukan dalam pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir adalah anam nesa dan inform konsen Assalamualaikum Waalaikumsalam Silahkan masuk Silahkan duduk Ibu Bukan, sebelumnya apakah ada yang bisa saya bantu? Ini Ibu Bidang, saya memperiksaan anak saya yang berlahir Oh, sudah berapa hari Ibu? Baru dua hari Baru dua hari Baru dua hari Sebelumnya Sebelum saya melakukan pemeriksaan Saya akan menanyakan riwayat tentang ibu dan bayi ibu Apakah ibu bersedia? Sebelumnya Nama ibu? Siapa ya? Umurnya Umurnya ibu? Berapa? Berapa? Alamatnya? Berapa? Berapa? Sebelumnya Langkah selanjutnya Langkah selanjutnya yaitu cuci tangan Selanjutnya Memperiksa keadaan umum bayi Pertama-tama lepaskan baju bayi Pertama-tama lepaskan Periksa ukuran keseluruhan Periksa bagian kepala badan dan ekstremitas Periksa sanis otak yang dikatakan kita Periksa warna kulit dan bibir bayi Juga periksa tangisan bayi Selanjutnya Memperiksa tanda tanda vital Yang pertama Memperiksa laju jantung menggunakan stetoskop Laju jantung normal pada bayi baru lahir Berkisar antara 120 sampai 160 kali per menit Selanjutnya laju nafas Laju nafas pada bayi baru lahir yang normal Berkisar antara 40 sampai 60 kali per menit Periksa kesulitan bernafas Selanjutnya Selanjutnya suhu normal Menggunakan termometer Suhu normal pada bayi baru lahir Berkisar antara 36,5 sampai 37,2 derajat celcius per aksial Kulit terasa hangat Kulit terasa hangat jika disentuh Langkah selanjutnya Menyimpan berat badan bayi Selanjutnya Selanjutnya Tidaknya Selanjutnya Selanjutnya Langkah selanjutnya yaitu pemeriksaan telinga Pemeriksaan simetrisan telinga Letak telinga dalam Hubungan letak dengan mata dan kepala Juga daun dan lubang telinga Selanjutnya yaitu pemeriksaan rumah Pemeriksa mata bayi Lihat ada kecairan yang keluar Apakah panjang telinga yang keluar Selanjutnya yaitu pemeriksaan rumah Pemeriksaan bimbing dan panjang-panjang Pemeriksaan apakah adanya hidup sungai atau tidak Pemeriksaan juga refleksikan Dinyalai dengan mempunyai bayi pada saat musuh Langkah selanjutnya yaitu pemeriksaan pada leher Ikan apakah ada bongong kakak dan pinjolak pada leher bayi Selanjutnya yaitu pemeriksaan pada leher bayi Ikan untuk belaher Pemeriksaan di kakak dan pinjolak pada leher bayi Pemeriksaan di kakak dan pinjolak pada leher bayi Langkah selanjutnya yaitu pemeriksaan bahu, lengan, dan tangan Pemeriksa gerakan normal pada bayi Juga periksa jula jari pada bayi Langkah selanjutnya yaitu pemeriksaan sistem syarat Pemeriksa apakah adanya refleks moral atau tidak Dengan cara menepuk bagian tubuh bayi Langkah selanjutnya yaitu pemeriksaan kerut Lihat bentuk kerut pada bayi Apakah ada penunjolan sekitar tali pusat pada saat menangis Lihat juga perdaraan pada tali pusat Pemeriksa apakah ada penunjolan atau tidak Selanjutnya yaitu pemeriksaan kelamin Pemeriksa apakah dua kernis dalam skrotum sudah turun atau belum Pemeriksa juga kernis berlubang pada ujung Selanjutnya yaitu pemeriksaan kumkai dan kaki Lihat bergerakan normal pada bayi Simetris atau tidak hanya kaki Juga hitung jumlah jari pada kaki bayi Selanjutnya pemeriksaan kumbung dan anus Lihat apakah ada pembengkakan atau ada cekungan Lihat adanya anus Lubang dan terbuka Bayi telah mengeluarkan mekonium atau cairan Selanjutnya yaitu pemeriksaan pada kulit Periksa apakah ada fernix Jika ada tidak perlu dibersihkan karena menjaga kehangatan tubuh bayi Periksa warna kulit bayi Periksa apakah ada pembengkakan atau bercak-bercak hitam Juga periksa tanda latir Langkah selanjutnya yaitu cuci tangan 7 langkah Dengan menggunakan sabun di air yang mengalir Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Langkah yang terakhir yaitu counseling Bidan memberi tahu dan menganjurkan ibu untuk menjaga kehangatan bayi Pemberian asih, perawatan tali pusat Dan tanda-tanda bahaya seperti kesulitan pemberian asih Bayi sulit menghisap atau hisapannya lemah Kesulitan bernafas, contohnya pernafasan cepat lebih dari 60 kali per menit Atau menggunakan otos nafas tambahan Lektargi, contohnya bayi terus menerus tidur tanpa bangun untuk minum Selanjutnya warna abnormal Contohnya kulit atau bibir biru cianosis atau bayi sangat kuning Tuhut, contohnya terlalu panas atau febris Atau terlalu dingin hipoterni Sangis atau perilaku abnormal atau tidak biasa Gangguan gastrointestinal, contohnya tidak buang air besar selama 3 hari pertama setelah lahir Muntah terus menerus Muntah dan pembesaran abdomen Feset si jauh tua atau berdarah atau berlendir Yang terakhir mata Contohnya bengkak atau mengeluarkan seiran Pemeriksaan fisik selesai Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya